Progressive dibagi menjadi tiga ya Pertama adalah Progressive Long Kedua Progressive Short Yang ketiga adalah Progressive Flexi Nah, bagaimana cara menentukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya akan memberikan tips Para pemakai lensa Progressive ya Lensa apa saja Atau lensa yang bagaimana Yang harus dipakai Untuk para pemakai lensa Progressive Karena di sini Progressive dibagi menjadi tiga ya Pertama adalah Progressive Long Kedua Progressive Short Yang ketiga adalah Progressive Flexi Nah, bagaimana cara menentukan? Yang pertama adalah Progressive Long Atau yang lebar ya Contohnya seperti ini Nah, lensa Progressive Long ini Biasanya untuk dipakai frame-frame yang besar Contohnya bisa frame bapak-bapak Ataupun frame yang plastik Tapi yang lebar ya Nah, untuk Progressive yang long itu Nah, untuk Progressive yang long itu minimal Atau bisa digunakan dengan jarak tinggi lensa Itu antara 28-30 mm Jadi jarak tinggi atas sampai bawah Itu bisa digunakan dengan jarak 28-30 mm Maka saya sarankan kalau untuk para pemakai lensa Progressive Dengan frame yang lebar ataupun yang besar ya Minimal 28-30 mm atau lebih Itu menggunakan Progressive yang long Atau Proview ya Seperti itu Nah, yang kedua itu adalah Progressive Short Progressive Short bisa digunakan untuk frame yang sedang Dan frame yang besar Kenapa frame yang besar? Seperti yang long Misalkan di sini dengan Progressive yang long tadi Itu bisa digunakan dengan diameter 28-30 mm Nah, Progressive Short ini bisa juga digunakan dengan diameter seperti tadi Cuma jarak minimalnya biasanya antara 25-27 mm Dan titik teraman adalah jarak minimalnya atau jarak tingginya ya Itu lebih bagus antara 27 mm Jadi kalau lebih aman biar buat jarak jauhnya enak Jarak menengahnya enak Jarak bacanya enak Itu alangkah baiknya kalau berdiameter 27 mm Menggunakan yang short atau yang medium ya Yang tengahnya Nah, yang ketiga adalah Apa namanya Progressive Flexi Nah, Progressive Flexi ini banyak keunggulannya Dan banyak kelebihannya Yang pertama bisa digunakan untuk frame yang kecil Frame yang menengah dan frame yang besar Dan frame yang besar Nah, apa itu frame yang kecil? Nah, saya contohkan misalkan tinggi diameter lensa Itu kita menggunakan tinggi diameter 25 atau 24 ya Jamannya seperti ini Nah, itu bisa kita menggunakan frame yang fleksi Nah, karena dia kelebihannya Dia lebih mengecil Jadi bisa digunakan untuk frame yang kecil Ataupun bisa digunakan untuk frame yang sedang Itu jelas lebih nyaman ya Apalagi yang besar Itu tentu pasti nyaman sekali Seperti itu Contohnya saja Misalkan kita memakai frame yang kecil Membutakan Progressive yang long Jelas tidak nyaman Karena distorsinya akan berbeda Dan jarak jauhnya atau jarak bacanya Biasanya akan dikalahkan salah satu Ataupun nyaman biasanya Seperti itu Nah, makanya disini saya saranin Untuk para pemakai progressive ya Tentukan dulu frame Anda Jadi, frame apa yang Anda akan pilih Dan frame apa yang nyaman buat Anda Nah, kalau Anda sudah menentukan frame Contohnya misalkan Saya ingin frame yang kecil Atau frame yang sedang Nah, itu baru Anda menentukan lensa apa yang cocok untuk Anda pakai Seperti itu ya Nah, jadi Cukup sekian Semoga bermanfaat Misalkan Anda yang belum paham Atau belum jelas Bisa tulis di kolom komentar Insya Allah Akan kita bahas satu persatu Atau kita balas Salam sukses Salam mata sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!